Sementara itu, sekor harimau Sumatera berhasil masuk perangkap oleh tim BKSDR Resort Tapaktuan Aceh Selatan. Pemasangan perangkap karena harimau sering berkeliaran dan meresahkan warga. Harimau yang diperkirakan berusia 3 tahun berjenis kelamin jantan ini sudah meresahkan warga dengan memangsa 6 ekor kambing milik warga selama sebulan terakhir. Diperkirakan harimau ini merupakan kawanan dari 2 ekor harimau yang sebelumnya sering berkeliaran di sekitar desa. Lokasi masuknya harimau ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari permukiman warga desa Lok Bengkuang. Harimau Sumatera itu akhirnya berhasil masuk perangkap dengan diberi umpan kambing yang dipasang tim BKSDR Aceh dengan melibatkan pawang harimau. Ya, yang memang ada yang di sini itu yang 1 ekor. Ini yang datang, kalau jantan dia datang, kalau bikinnya itu memang di tempatnya sini. Ada ternak juga yang dimangsa katanya Pak? Apa? Ada ternak kambing juga yang dimangsanya katanya? Ya, yang ini yang jahat dia masuk. Kalau ini setelah dapat ini, tim kita menurunkan medis sekarang. Kami nunggu medis dari Bandar Aceh juga pada sesi kami, nunggu itu sekarang. Sebelumnya, tim BKSDR Aceh sudah menghalau dua ekor harimau untuk kembali ke hutan. Namun tidak membawakan hasil dan harimau tetap berkeliaran di permukiman warga. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihtar Ivan, Anyus melaporkan.